Sebanyak 16 tim Voli Putra dan 12 tim Voli Putri mengikuti turnamen bola voli tingkat SMA-SMK yang memperbutkan Tropy dan Lanal Cup tahun 2019. Turnamen ini digelar dalam rangka perayaan HUTNI ke-74 tahun. Sebanyak 28 tim bola voli tingkat SMA-SMK sebalik papan mengikuti turnamen bola voli dan Lanal Cup tahun 2019 yang digelar di lapangan Mako Lanal Balikpapan. Tim voli yang terdiri dari 16 tim Voli Putra dan 12 tim Voli Putri akan bertanding hingga tanggal 17 Oktober menggunakan sistem grup. Kegetan ini telah lama akan diselenggarakan mengingat olahraga voli menjadi salah satu olahraga populer di kalangan pelajar. Akhirnya kita include dengan kodam, dibagi-bagi sama kodam. Kita kebetulan diizinkan untuk menyelenggarakan bola voli, kemudian kicau burung, kemudian donor darah. Nanti diselenggarakan di KRI pada tanggal 10 Oktober. Kebetulan nanti kita kedatangan dua KRI besar-besar, KRI John Lee sama KRI Franskes Epo. Itu jenis tipe kapal frigate, sehingga kita bisa sandarkan dua kapal itu di Semayang, kemudian kita adakan donor darah, nanti akan dihadiri oleh SKPD maupun pejabat kodam dan panggap. Kegiatan ini diharapkan bisa berdampak positif, khususnya bagi pelajar di Balikpapan untuk berolahraga. Pak Adan Lanal menghidupkan kembali turnamen poli, karena kan dulu tradisinya di Lanal itu adalah bola poli. Nah, mudah-mudahan dengan hari ini kebangkitan lagi ke turnamen poli kita di Balikpapan. Dan Pak Adan Lanal sudah janji nanti hari ulang tahun kota akan dibuat lebih besar lagi. Saya senang karena ini poli juga salah satu olahraga populer yang banyak disenangnya oleh, tidak saja oleh olahraga wan putra, tapi juga olahraga putri. Untuk saat ini pasti pelajar ya Pak? Pelajar, makanya nanti kata Adan Lanal itu nanti hari ulang tahun kota mungkin ada pelajar, ada umum, ada petran mungkin. Turnamen poli ini digelar dalam rangka memberi akan hari jadi ke-74 tahun yang digelar oleh Lanal Balikpapan. Tim Liputan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur.